Pada tahun lalu, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah di kota Bengkulu hanya tercapai 72,53 persen atau tercapai Rp210.471.000.000 dari target PAD Rp290.198.000.000 yang sudah ditetapkan pemerintah. PAD yang ditetapkan pemerintah kota ini dari beberapa tahun belakang tidak pernah tercapai. Melihat kondisi tersebut, Dewan Kota meminta pemerintah kota dapat melakukan kaji ulang terhadap capaian target PAD. Dikatakan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, jika memang target yang ditetapkan terlalu besar, pemerintah kota dapat melakukan rasionalisasi terhadap target pajak dan retribusi tersebut. Dewan Kota juga mendorong pemerintah kota dapat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar tidak terjadi kebocoran PAD di pemerintah kota Bengkulu. Pemasalahan PAD ya, karena kita sudah pembahasan kuah APBD 2025 dan sebentar lagi akan pembahasan APBDP, kita akan melihat nanti sejauh mana telah terrealisasi APBD atau PAD di tahun 2024 ini. Nah, dari realisasi itulah nanti akan menjadi patokan kita untuk memvaluasi pendapatan kita di tahun-tahun berikutnya. Kemungkinan turun per tiba-tiba? Kalau melihat dari pencapaian realisasi PAD sekarang, mungkin target PAD di 2025 bisa keturun.